Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasalai Tuhan, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitoman, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Memberi dari Kekurangan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasalai Tuhan, ya kira-kira pertengahan tahun ini, jadi kira-kira 5 bulan yang lalu adalah musim untuk mencari pengurus-pengurus gereja yang baru. Jadi kira-kira 5 atau 6 bulan yang lalu Parokitoman ini disibukan dengan pencarian ketua-ketua lingkungan yang baru, juga ketua-ketua seksi yang baru. Dan pada waktu itu saya masih ingat untuk mencari ketua lingkungan yang baru, lalu ketua seksi yang baru itu bukanlah hal yang gampang. Jadi banyak sekali umat yang merasa kurang percaya diri, kurang pantas, kurang layak untuk menjadi ketua lingkungan atau juga ketua seksi di Parokitoman ini. Ada seorang Bapak yang karena di lingkungannya itu sama sekali, tidak ada umat yang bersedia untuk menjadi ketua lingkungan, ya maka saya pun terpaksa turun tangan, saya bergerilya di lingkungan itu, lalu ya saya berusaha melihat orang-orang yang bisa menjadi ketua lingkungan. Dan satu kali saya mendatangi seorang Bapak, dan saya meminta dia untuk menjadi ketua lingkungan. Tetapi sungguh sangat sulit dan alot, jadi sampai tiga jam, saya sudah tiga jam merayu Bapak itu untuk menjadi ketua lingkungan, rasanya kok berat sekali, ya terus menolak. Dan alasannya adalah bahwa Bapak ini berkata kepada saya, ya Romo saya ini tidak punya talenta atau bakat kepemimpinan, saya tidak punya bakat atau talenta untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana saya harus, bagaimana mungkin saya ditugaskan untuk menjadi ketua lingkungan yang harus memimpin begitu banyak umat. Saya sama sekali tidak berbakat untuk menjadi pemimpin, Romo. Maka saya pun berkata kepada Bapak ini, jangan khawatir, ya Bapak, jangan khawatir. Bapak, jangan berpikir bahwa Bapak ini nanti bekerja sendirian. Tidak, ya. Jadi, Bapak akan dibantu oleh pengurus-pengurus lingkungan yang lain. Ya, kan ada, nanti ada wakil ketua lingkungan, ada bendahara lingkungan, ada sekretaris lingkungan. Dan saya sebagai Romo juga pasti akan membantu Bapak dalam menjalankan tugas sebagai ketua lingkungan. Jangan khawatir, Bapak tidak akan bekerja sendirian. Dan, ya, rupanya perjuangan saya pun tidak sia-sia. Akhirnya, Bapak itu pun bersedia menjadi ketua lingkungan, meskipun awalnya dengan berat hati. Kemudian, ya, lima bulan telah berlalu. Beberapa waktu yang lalu, ya, baru saja saya bertemu lagi dengan Bapak itu. Dan saya pun bertanya kepada Bapak itu, bagaimana pengalamannya setelah lima bulan menjadi ketua lingkungan? Dan luar biasa, Bapak ini bersharing kepada saya. Betul Romo, ternyata menjadi ketua lingkungan itu banyak berkat dan rahmat yang saya terima dari Tuhan. Lalu saya pun dengan penasaran bertanya kepada Bapak ini, Loh, memangnya rahmat apa yang Bapak terima dari Tuhan? Dan Bapak ini pun bercerita kepada saya, Bersharing kepada saya. Ya, Romo, memang seperti yang sudah saya perkirakan, seperti yang sudah saya duga, menjadi ketua lingkungan itu tidak gampang. Karena harus memimpin begitu banyak umat dengan berbagai macam karakter yang beraneka ragam, ya. Dan itu tidak gampang, Romo. Tetapi pengalaman selama beberapa bulan ini, ya rupanya menjadi ketua lingkungan ini, seperti sebuah pelatihan bagi saya, seperti sebuah ajang pelatihan bagi saya. Saya dulu adalah orang yang tidak sabar, gampang emosi, dan sangat temperamental. tetapi dengan mengurus umat yang karakternya bermacam-macam ini, ya, ada yang sabar, ada yang kurang sabar, ada yang mudah memaklumi, ada yang sama sekali tidak bisa memaklumi, kalau saya melakukan kekeliruan, semuanya itu menempa saya, melatih saya, dan akhirnya saya merasa bahwa diri saya mengalami pertumbuhan. Saya merasakan bahwa diri saya mengalami perkembangan, ya. Saya dilatih untuk lebih sabar, untuk lebih pengertian, menghadapi begitu banyak orang, ya. Dan sekarang, Romo, saya melihat diri saya tidak seperti dulu lagi, ya. Jadi sekarang saya bisa lebih bersikap sabar, dan lebih pengertian berhadap orang lain. Bahkan juga, itu diseringkan oleh istri dan anak-anak saya. Mereka berkata kepada saya bahwa sekarang, ya, Papa sudah berubah, ya. Dulu Papa gampang marah, ya. Tetapi sekarang, Papa sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Saya tidak gampang marah lagi seperti dulu, ya. Dan ini, Romo, saya sadari betul, ini berkat, ya, latihan yang saya terima selama menjadi kalim. Meskipun baru beberapa bulan, tetapi berkat dan rahmat yang saya terima sungguh luar biasa, ya. Dulu saya sama sekali tidak punya bakat memimpin orang. tetapi bakat itu justru saya temukan ketika saya menjadi ketua lingkungan, ya. Dan sekarang saya pun memiliki talenta dan bakat yang baru, ya. Yang mungkin selama ini terpendam, dan baru sekarang saya dapatkan. Saya merasa dulu saya bakat saya itu hanya jaga toko, ya. Jadi, seperti yang sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun, saya punya sebuah toko, ya. Ya, saya melihat talenta saya, ya, hanya jaga toko itu saja, ya. Sementara istri saya menjadi kasir, ya. yang mengurus, apa, keuangan toko itu. Dan sekarang saya melihat bakat saya bertambah. Saya bukan hanya seorang yang mampu jaga toko, tapi juga ternyata punya bakat memimpin juga. Dan itu sungguh saya syukuri. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Markus 12, ayat 38-44, yang dibacakan dalam perayaan Ikaristi hari ini, dikisahkan ketika Tuhan Yesus dan para murid sedang berada di baik Allah. Dan ketika itu Tuhan Yesus melihat bagaimana orang-orang yang masuk ke baik Allah itu menyumbangkan, ya, menyumbangkan uangnya untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. dan Tuhan Yesus melihat ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang kaya yang menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar. Dan kelompok yang kedua adalah orang miskin. Dan terutama janda miskin, ya, yang dilihat oleh Tuhan Yesus, dia hanya menyumbangkan atau memasukkan kedalam kotak persembahan dua uang tembaga, ya, jadi dua keping uang tembaga yang dalam, dalam, apa namanya, keuangan orang Israel di zaman Yesus, itu adalah jumlah yang sangat kecil, ya, jumlah yang sangat rendah sekali. Tetapi sungguh sesuatu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus, dalam pandangan Tuhan Yesus, dan itu pun dia katakan kepada para muridnya, bahwa apa yang diberikan oleh janda miskin ini jauh lebih bernilai daripada daripada jumlah uang yang diberikan oleh orang-orang kaya, ya. Tentu kita merasa heran, loh, bagaimana mungkin Tuhan Yesus melihat persembahan janda miskin ini mata uang yang paling kecil dalam kehidupan orang Israel dianggap itu lebih besar daripada sumbangan orang-orang kaya yang jumlahnya sangat besar. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan, jadi, meskipun sumbangan janda miskin ini hanya dua keping uang tembaga, jumlah yang sangat kecil. Tetapi itu adalah persembahan seluruh hidupnya. Jadi, dua keping uang tembaga itu adalah nafkah yang dia terima sepanjang hari itu. Jadi, seluruh nafkah yang dia terima hari itu dia sumbangkan untuk baik Allah. Meskipun jumlahnya itu sangat kecil, ya. Artinya apa? Bahwa dengan menyumbangkan uang ini meskipun jumlahnya sangat kecil, janda miskin ini berarti satu hari itu, sepanjang hari itu dia tidak makan. Sepanjang hari itu dia harus berpuasa. Karena seluruh uangnya, meskipun sekali lagi jumlahnya sangat kecil, ya. Dia sumbangkan untuk Tuhan. Berbeda dengan orang-orang kaya, memang mereka menyumbangkan uang dalam jumlah yang sangat besar. tetapi itu ya istilahnya hanya seujung kuku, ya. Dari seluruh harta yang mereka miliki, ya. Mungkin sepanjang hari itu, ya. Orang-orang kaya ini, ya. Apa yang dia berikan untuk kepentingan baik Allah itu mungkin hanya satu persennya saja, ya. Satu persen dari seluruh penghasilannya sepanjang hari itu. Sedangkan janda miskin ini, meskipun yang disumbangkan sangat kecil, tapi itu adalah seluruh rafkahnya sepanjang hari itu. Yang artinya janda miskin ini pasti dia tidak makan. Pasti dia tidak, pasti dia berkuasa selama satu hari itu supaya bisa menyumbang untuk kepentingan baik Allah. Itulah mengapa Tuhan Yesus lebih menghargai sumbangan yang diberikan janda miskin ini daripada orang-orang kaya. Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Memberi dari kekurangan itu jauh lebih bernilai daripada memberi dari kelimpahan. Dan seperti Bapak tadi ya betul ya betul sekali bahwa Bapak itu merasa tidak punya bakat untuk memimpin, tidak punya talenta untuk menjadi ketua lingkungan. Sama sekali tidak punya. Tetapi dia mau dia berjuang, dia mau untuk menerima tugas dari gereja. dan akhirnya seperti yang dikatakan Bapak itu ternyata kemauannya untuk memberikan apa yang sangat sedikit dia miliki. Kemauan untuk memberikan sesuatu yang hampir tidak ada di dalam dirinya tetapi dia mau memberikan meskipun hanya sedikit yang dia miliki mendatangkan rahmat yang berlimpah-limpah. Sekarang Bapak itu menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang penuh pengertian, gampang memaklumi, gampang mengerti orang lain berkat latihannya sebagai ketua lingkungan. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan inspirasi Injil hari ini juga mampu mendorong kita semua agar bisa bersikap seperti janda miskin ini yaitu mau memberi dari kekurangan kita. Mungkin kita juga penuh kekurangan, kita adalah manusia yang rapuh, yang lemah, yang sangat banyak memiliki kekurangan. Jangan putus asa, jangan berkecil hati meskipun kita tidak punya apa-apa asal kita mau memberi. Meskipun itu hanya sedikit saja percayalah apa sesuatu yang sangat sedikit yang kita berikan kepada Tuhan itu pasti akan mendatangkan berkat dan rahmat yang melimpah untuk kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk memberikan semua yang kita miliki kepada Tuhan meskipun itu tidak berarti tetapi percayalah di mata Tuhan pasti sangat berarti. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Terima kasih.